Selam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada partonggoan kita, yaitu diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Mungkin masing-masing pribadi kita telah membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapak Surgawi buat karuniamu, buat berkatmu, buat kuasamu yang telah engkau berikan kepada kami. Yang mana ya Tuhan engkau hidup untuk menguatkan kami, engkau hidup untuk menyelamatkan kami, untuk memberkati kami. Pada malam ini kami telah bersedia untuk mendengarkan firmanmu urapi kami di dalam Kristus Yesus. Amen. Selam jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini, yaitu dengan judul perikob Yesus Kristus Batu Penjuru. Bapak Inang, kita semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Sukabumi, jemaat Bogor, jemaat Cibinong Horas. Kita disapa oleh firman Tuhan untuk menguatkan kita, kita disapa oleh firman Tuhan untuk meneguhkan iman kita, hapor saya unta, meskipun banyak tentangan, meskipun banyak cobaan, hambatan yang kita alami pada saat ini. Sebagaimana halnya di dalam firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, yang mana surat Apostel Petrus ditujukan kepada jemaat Kristen yang ada di perantauan. Ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya yang berada di dalam perantauan. yang kita sebutkan itu adalah orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokya, Asia Kecil, dan Bitinia. Yang mana mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapak kita, dan yang dikuduskan oleh roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dan juga kepada kita, semua orang-orang yang percaya pada saat ini. Surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen agar mereka kuat, agar mereka tetap setia, agar mereka tetap menjaga iman, menjaga kekudusan mereka, meskipun yang mana kita tahu, orang-orang Kristen yang ada di perantauan banyak mengalami cobaan, banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami penindasan pada saat itu. Tetapi meskipun apa yang terjadi, yang mereka alami, firman Tuhan yang dituliskan kepada mereka melalui Rasul Petrus, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap tegar, supaya mereka tetap teguh, dan memegang iman percaya mereka kepada Tuhan, agar mereka tidak sama dengan dunia sekeliling mereka. Melalui firman Tuhan, yang diingatkan kepada mereka, orang-orang Kristen pada saat itu, dan juga kepada kita, supaya membuang yang pertama, segala kejahatan. Membuang segala kejahatan. kejahatan adalah amarah yang tersimpan di dada orang-orang bodoh. Kejahatan ini sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Yang mana kejahatan ini adalah merongrong suatu kedamaian, kejahatan ini merongrong suatu kebahagiaan, kejahatan ini merongrong menghancurkan suatu kebersamaan. sehingga itu harus dijauhkan dari orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Dan yang kedua, mereka harus membuang itu segala tipu muslihat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tipu muslihat. Dalam bahasa Simbalungun, yang mana? Memakai kata-kata baik. Memakai kata-kata yang lembut. Memakai kata-kata yang indah. Tetap sebenarnya tidak. Memakai kata-kata yang luar biasa. Enak didengar. Tetapi tujuannya untuk mencari kepentingan diri sendiri kepada dia. Dan merugikan orang lain. Dan ini harus dibuang. Dari diri orang-orang yang percaya. Dan ini juga harus dibuang. dari diri kita. Hendaknya tipu muslihat. Itu jauh dari kehidupan kita. Dan yang ketiga yang harus dibuang itu dari diri orang yang percaya yaitu adalah kemunapikan. Kemunapikan adalah yang menginginkan pemujian hanya kepada dirinya. yang menginginkan segala sesuatu harus fokus dan berpusat kepada dirinya. Alih-alih dia jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus baik tetapi sebenarnya tidak. Alih-alih dia percaya kepada Tuhan percaya kepada Tuhan tetapi sebenarnya dia menyembah nebatana negat. Alih-alih dia ramah alih-alih dia sopan tetapi sebenarnya dia tidak ramah dia tidak sopan. Ini adalah yang dikatakan sebagai orang yang munapih. selanjutnya yang harus dibuang dari diri orang yang percaya itu adalah kedengkian yang mana kedengkian itu merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. kedengkian adalah sesuatu sifat dan sikap bahwa orang lain tidak bisa lebih dari dia. Orang lain tidak bisa lebih cantik dari dia. Orang lain tidak bisa lebih ganteng dari dia. Orang lain tidak bisa lebih rajin dari dia. Lebih kaya dari dia. Yang mana kita sebutkan ini SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini yang disebutkan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kedengkian. Dan ini harus dijauhkan dari diri orang yang percaya. Dan kedengkian ini juga harus dijauhkan dari diri kita pada saat ini. Yang kelima yang harus dibuang dari diri orang yang percaya harus dibuang dari orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan itu adalah pitnah. Karena pitnah merupakan sesuatu yang merongrong bahkan untuk menyakiti orang lain yang memutar balikan fakta, yang memutar balikan keadaan, yang memutar balikan seadanya, dan segalanya dan menyatakan tidak sesuai apa yang dilihat di dalam kehidupan untuk menjatuhkan orang lain untuk menjatuhkan apapun itu yang dia anggap tidak cocok sama pribadinya yang dia anggap tidak cocok sama kehidupannya dan dia melakukan pitnah dan dia melakukan kebohongan kebohongan untuk menyebar itu kepada orang-orang lain dan ini harus dijauhkan dari dari diri orang yang percaya Bapak Inak jemaah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus inilah yang mau diinginkan Tuhan kepada jemaah orang-orang Kristen yang ada di perantauan dan pada saat ini kepada kita supaya kita harus juga membuang kejahatan di pemuslihat kemunapikan kedengkian dan fitnah dari dalam diri kita meskipun jemaah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita kita tahu yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di perantauan banyak penderitaan dan kita juga pada saat ini banyak mengalami penderitaan pergumulan cobaan tantangan tetapi kita harus mampu untuk menjauhkan segala kejahatan kita harus mampu untuk menjauhkan segala tipu muslihat kemunapikan kedengkian dan fitnah dari dari diri kita jemaah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk menjadi sama seperti bayi yang baru lahir itu yang pertama kenapa Bapak Inang jemaah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai orang yang percaya kita harus dibimbing kita harus memenuh apa yang ada di dalam kehidupan kita perlu topangan perlu dengan tuntunan membutuhkan segala sesuatunya di dalam kehidupan ini dikatakan di dalam ayat 2 dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir sebagai orang yang percaya kita adalah bayi yang baru lahir sama seperti bayi yang baru lahir yang mana kita perlu pelukan Tuhan yang mana kita perlu topangan daripada Tuhan yang mana kita perlu di dalam kehidupan ini tuntunan Tuhan untuk menguatkan kita untuk mengangkat kita dan yang kedua kita diajak melalui firman Tuhan ini juga seperti bayi yang baru lahir dan yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani kenapa Bapak Inang jemaatnya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bayi itu harus memerlukan susu yang murni untuk memberikan energi kepada dia untuk memberikan tenaga kepada dia untuk memberikan kesehatan kepada dia supaya dia dapat bertumbuh 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 sehingga pada saatnya nanti dia menjadi menjadi kuat menjadi dewasa demikian juga kita di dalam kehidupan ini kita diajak kita dituntut kita di harusuhkan Tuhan Nebatang agar kita merindukan susu yang murni jemaatnya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita perlu pirman pirman Tuhan untuk memuaskan dahaga kita sehingga pirman Tuhan memberikan tenaga memberikan energi memuatkan kita agar kita tetap bertumbuh dan pada saat akhirnya nanti kita semakin dewasa di dalam Tuhan dikatakan disini supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Bapak Inang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus disebutkan di dalam pirman Tuhan yaitu agar kita tetap mengkonsumsi susu murni yang melalui roh itu yaitu Yesus itu sendiri yang mana pirman Tuhan memberikan imun kepada kita memberikan kekuatan kepada kita supaya oleh Kristus itu sendiri kita bertumbuh sehingga oleh Kristus itu sendiri kita memperoleh keselamatan selanjutnya Bapak Inang Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita diingatkan kembali untuk menjadi batu batu yang hidup sebagai umat pilihan Tuhan di dalam ayat 5 dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah begitu indah firman Tuhan mengajak kita jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus agar kita tetap menjadi batu yang hidup kenapa Bapak Inang kita yujur menjadi batu yang hidup agar kita kokoh agar kita kuat agar kita tegar sehingga ketika di dalam segala apa yang kita alami kita dipakai oleh Tuhan kita diangkat oleh Tuhan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Inang kita agar Tuhan Ibagus Kristus Yesus disebutkan juga di dalam firman Tuhan ketika kita baca di dalam Masmur 118 ayat 22 sampai dengan 23 begini firman Tuhan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru hal itu terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru batu yang hidup itu adalah Yesus itu sendiri batu yang hidup itu adalah Kristus itu sendiri yang dibuang oleh dunia yang dibuang oleh manusia tetapi dia hidup begitu juga di dalam Jesaya 28 ayat 16 dikatakan sebab itu beginilah firman Tuhan Allah sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar dision sebuah batu batu yang teruji sebuah batu penjuru yang mahal suatu dasar yang teguh siapa yang percaya tidak akan gelisah siapa yang percaya tidak akan gelisah karena batu adalah batu yang teruji batu yang hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya yang dipakai oleh Allah untuk karya penyelamatan meskipun dunia menolak dia bagaimana dengan kita Bapak Inang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus apakah kita mau menjadi batu yang hidup yang dipakai oleh Tuhan apakah apakah kita mau menjadi batu yang teruji sehingga ketika kita percaya kita tidak gelisah meskipun kita tidak sama dengan orang lain meskipun kita mendapat penindasan pergumulan segala cobaan tetapi sebagai batu yang teruji kita kokoh di dalam Tuhan sebab apa Bapak Inang Tuhan telah memuatkan kita memilih kita memberkati kita menjadi orang-orang kudus sehingga di tengah pergumulan cobaan tantangan yang kita halami ini tidak memudarkan iman percaya kita ini tidak menggoyahkan hapur saya ontak tetapi ini menguji kita sehingga kita menjadi batu yang hidup yang dipangkai oleh Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya untuk sesuatu yang indah di mata Tuhan oleh karena itu hendaknya kita menjauhkan kejahatan kita menjauhkan tipu muslihat kita menjauhkan kemunapikan kedengkian dan pitnah dalam hidup kita kita hadir ke dalam hadirat Tuhan dan dipakai Tuhan amin kita kita berdoa terima kasih Allah Bapak buat firmanmu kiranya engkau selalu menuntun kami agar kami berjalan di dalam terang firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masyarakat kami dengan firmanmu ya Tuhan kami memperoleh kekuatan ketegaran sehingga kami menjadi batu yang hidup yang Tuhan pakai demi kemuliaan namamu meskipun banyak tantangan cobaan tetapi kami sebagai orang yang percaya yang engkau pilih yang engkau kuduskan kami tidak gelisah karena engkau menguatkan kami terima kasih Allah Bapak di dalam nama Yesus Kristus Amen Amin Terima kasih.